Kita apresiasi Sandi Aman Nusa 2 ini, tetapi tetap Pak tolong jaga anggota juga SOP-nya bagaimana bisa betul-betul dipastikan aman di daerah-daerah Kalau anggota yang diturunkan oleh Bapak seperti di wilayah Wisma Atlet atau di rumah sakit-rumah sakit, tapi Bapak harus pastikan anggota itu dengan APD yang lengkap dan selalu dilakukan recheck bagaimana Jangan sampai sudah tertular, Bapak tidak kontrol, akhirnya akan menyebar kepada anggota yang lainnya Dalam kondisi seperti ini, Presi PKB minta kepada seluruh jajaran Polripa Jangan sampai ada para pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan seperti orang-orang yang biasa menimbun barang atau orang-orang yang memanfaatkan situasi yang sulit seperti ini Presi PKB juga minta Pak Kapolri mengingatkan kepada seluruh yang punya kewenangan terkait status ODP atau PDP Betul-betul data pribadi daripada ODP dan PDP ini betul-betul terjaga Jangan sampai misalkan bocor akhirnya dia di tengah-tengah masyarakat mau mengisolasi mandiri Akhirnya dia dibenci dan dipucilkan oleh orang dengan masalah sosial Kita support semua jajaran Polri terkait bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Pak Kalau misalkan terjadi perpanjangan lagi WFH Ini orang kan pendapatannya pasti akan tidak sebanyakkan hampir 60-70% masyarakat di Jakarta saja ini Orang yang kerjanya itu mendapatkan upah harian dan mereka itu ya pendapatannya itu Nah ini yang harus diatasi pasti adalah terkait bagaimana nanti terjadi kerawanan dalam ekonomi ini, kerawanan sosial juga Akan terjadi kerawanan atau bagaimana kait keamanan lingkungan Kita dorong semua, Pak Binkam Timas Bapak untuk selalu proaktif Ini harus ada cluster Pak, kalau misalkan ada distribusi supply untuk barang Pak Yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini kan kadang-kadang emosional daerah ini melakukan pembatasan wilayah atau karantina wilayah Mereka kalau sudah mandiri, kalau mereka sudah surplus dalam kebutuhannya boleh Tetapi kalau misalkan masih membutuhkan daerah lain, kalau barang ini yang dikirim beras, barang ini yang dikirim misalkan minyak, barang ini yang dikirim misalkan kebutuhan pokok Harus ada pemilihan dan induksi yang jelas, jangan sampai pembatasan wilayah atau karantina wilayah ini menghambat perekonomian juga Saya apresiasi langkah pemerintah yang saat ini boleh misalkan orang harus mendorong Pak Presiden karantina wilayah atau lockdown atau segala macam Nyawa orang atau kesehatan lebih utama, tetapi ini harus sejalan juga dengan perekonomian yang jangan sampai ditinggalkan Karena apa, memulihkan ini kan harus ada ekivalen juga Kalau misalkan terjadi ekonomi jatuh juga atau kebutuhan barang, ya kelawanan sosial yang akan terjadi Yang pasti Pak PKB support apapun yang dilakukan oleh pemerintah Dalam situasi yang sulit seperti ini, dalam situasi yang susah seperti ini, kita sebagai DPR semua akan men-support dari situasi rekomendasi yang dibutuhkan Saya yakinkan semua anggota saya yang bertugas di lapangan di keadaan terdepan, kami penuhi dan kami cukupi masalah APD-nya Kemudian masalah orang-orang yang melakukan penimbunan sembako, alat kesehatan ataupun masker Tadi di dalam jawaban kami sudah kami berikan jawaban bahwa kepada mereka-mereka sudah kita lakukan proses pidana, proses hukum Dan terus kita lakukan pemantauan, di celah-celah ini juga kami katakan tadi ada beberapa satgas yang kami bentuk Satgas pangan, ini khusus memantau masalah sembako, kemudian satgas cyber khusus yang masalah hoax Kemudian termasuk satu satgas lagi yang kami ini khusus memantau alat-alat kesehatan Ini semua dibawa kendali ke baris krim Kemudian masalah bekerja di rumah, kita memang melihat belum kebijakan pemerintah ini, belum pemerintah daerah itu mengambil sendiri-sendiri Contohnya kalau di DKI sampai 21 April, tapi Menpan sendiri kemarin sudah membuat surat edaran untuk ASN semuanya bekerja di rumah sampai tanggal 21 April Tentu ini juga akan menjadi tantangan tugas kita ke depan untuk melihat pendapatan menurun dari masyarakat Tapi yang kita hanya fokus kepada ujungnya masalah kamtikmas Distribusi kebutuhan bahan pokok itu saya sudah perintahkan kepada seluruh anggota di lapangan Tidak boleh ada pembatasan, ini kegiatan yang sifatnya sudah extraordinary Sehingga kita kawal Baik itu yang masuk terutama ke Jakarta atau keluar kita kawal Termasuk sudah ada kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian tentang karyawan yang pabrik Pabrik-pabrik padat karya itu kita tidak bubarkan Apalagi kalau itu yang untuk memenuhi hajat hidup kurang banyak Jadi kita tetapi mereka tetap mengikuti protak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan WHO yang masalah physical distancing Itu tetap misalnya harus 2 meter, 1 meter Seperti itu Kang Sucun yang perlu kami sampaikan Demikian Bapak, mohon maaf Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton!